Ini namanya kue bikang Femmes, kudapan favorit masyarakat suku Tengger Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Warna-warni tampilannya tentu hati jadi terpikat, apalagi rasanya manis dengan tekstur lembut dan berserat. Hmm, nikmat! Biasanya si Femmes, tepung beras menjadi bahan utama pembuatan kue bikang, tapi di sini bikang pakai tepung beras dan tepung terigu. Perasan santan kelapa dan gula pasirnya juga nggak boleh lupa. Untuk bikin adonannya gampang kok, campur tepung beras dan tepung terigu ke dalam satu wadah, tambahkan gula pasir, lalu aduk sampai rata. Air santan kelapanya nggak boleh terlalu kental. Adukan dengan ritme dan durasi yang pas, bisa menentukan tekstur serat kue saat bikang matang nanti. Sekitar 15 sampai 30 menit, aduk atau kocok manual, Femmes. Lalu pisahkan adonan menjadi dua bagian. Supaya hasilnya lebih cantik, masing-masing adonan diberi pewarna makanan, Femmes. Ada yang merah, ada juga yang hijau. Cantik deh nantinya. Gunakan cetakan bundar untuk memasak kue bikang. Cara masaknya dipanggang. Kalau loyang sudah panas, adonan tinggal dituang. Warna putih original yang jadi dasar. Kalau warna merah dan hijaunya menjadi motif aja, supaya cantik. Kalau kata orang tua zaman dulu, Femmes, buat kue nggak bisa buru-buru. Kalau mau berhasil, harus dengan senyum dan perasaan happy. Kalau lagi bad mood, biasanya sih hasil kue bisa gagal. Hihihi, apa iya? Setelah dipanggang setengah matang, mulai muncul pori-pori di kue bikang, Femmes. Gunakan sendok makan untuk menuang santan ke kue bikang ya. Selain menambah cita rasa gurih kue bikang, kandungan minyak kelapa pada santan juga bisa bikin adonan nggak lengket pada loyang. Sip lah, lanjut masak kembali kue bikang, Femmes. 20 menitan aja cukup kok. Kalau udah matang, Femmes, keluarkan kue bikang dari cetakan. Gunakan sendok atau kayu. Lalu congkel pelan-pelan. Duh, jadi nggak sabar buat nyoba ini. Sebelum mulai dingin, gunakan gelas terbalik untuk membuat kue bikang mekar. Ciri khas kue bikang, Femmes, emang mirip seperti bunga mawar. Cantik ya!